diki mulai bertanya lebih dalam mengenai keluarga dan lain sebagainya rahma sepertinya menjawab dengan jujur sekalipun tidak melempar balasan pertanyaan kepada diki namun sebelum obrolan berhenti diki langsung mengatakan sendiri mengenai keluarganya sekalipun lama-lama rahma seperti bertepuk sebelah tangan ketika hanya diki yang bertanya dan rahma hanya menjawab sekenanya Hai membuat keduanya bosan diki mulai berpikir kalau rahma sudah mulai tidak nyaman dan mungkin dikisahlah memilih topik pembicaraan pikirannya diperlindungan rasa penasaran yang tanpa sadar Hai rahma sudah selesai makan setelah membayar mereka pergi dari tempat itu dan mulai berkeliling di sekitar pasar bekas Hai habis ini kita kemana tanya rahma Hai hmm ada satu tempat kalau kamu mau ke sana kata diki tempat apa dimana tanya rahma lagi beberapa stasiun dari sini ada musim kerajaan korea jaman dulu ucap diki Hai ya udah kita kesana aja ajak rahma Hai bolehlah kalau kamu belum tahu tempatnya Hai kata diki Hai iya pernah denger dan katanya bisa sewa baju tradisional disana ucap Rahma Hai seru tuh jadi pengen kata diki Hai Hai alhasil Rahma dan diki tidak membeli apa-apa di pasar bekas itu mereka langsung berpindah haluan menuju musim istana kerajaan dengan dua kali trans kereta pada dua stasiun tibalah mereka di sana dan kebetulan tidak begitu ramai pengunjung beberapa wisatawan karena asing terlihat sudah memakai baju tradisional dan melakukan foto-foto Hai diki dan rahma mulai bertanya kepada mereka mengenai lokasi persewaan baju tersebut terima kasih telah menonton Terima kasih.